Intro Berbaru ini terdengar kabar mengejutkan dimana banyak sekali bermunculan beberapa unit kendaraan roda 4 yang mulai diperkenalkan oleh beberapa pabrikan otomotif Ternyata banyak masyarakat yang entusias untuk menggunakan kendaraan roda 4 Lantaran dinilai tidak terlalu ribet dan juga tidak terkena hujan bahkan juga ponas Terlebih lagi dimana beberapa harga dari unit kendaraan ini setara dengan harga motor loh guys Jadi nanggung banget dong jika kalian beli motor, ya kan? Ya mending langsung saja beli mobil Tapi apa ya kira-kira yang murah sekarang? Ini dia, jadi idaman Muat 4 orang tanpa kepanasan, mobil mini seharga motor seken Kenapa mobil mini semakin diminati? Jika kalian banyak yang bertanya kenapa mobil mini semakin banyak yang diminati dari kalangan masyarakat? Ya tentu saja jawabannya banyak nih guys Namun salah satu yang paling dominan menjadi alasan yaitu dimana banyak masyarakat yang tertarik menggunakan mobil Lantaran tidak terkena hujan dan panas Terlebih lagi harganya untuk saat ini sangatlah murah Bagi kalian yang ingin memiliki mobil ini nih Pasti bisa dong langsung saja membeli mobil mini bekas Harganya itu setara low dengan harga motor seken Wah keren kan? Smart 4.2 Patient Coupe Turbo Viral di media sosial sebuah unggahan seorang warga net yang menyebut bahwa mobil berukuran mini Bakal dijual di Indonesia mulai dari 20 hingga 25 juta Atau setara dengan skutik Honda Vario Benarkah demikian? Dalam unggahan akun Facebook bernama Ahmad Muhyiddin Al-Sukrani menyebut Sebuah mobil mungkin berkapasitas 2 penumpang berbahan bakar minyak tersebut tengah diuji coba Smart 4.2 Patient Coupe Turbo hadir sebagai mobil kompak Harga murah dengan kapasitas 2 orang yang didesain dengan konsep mewah yang didukung mesin powerful Mobil ini memiliki desain khas mobil yang rupanya lebih elegan dengan material terbaik yang tidak mudah rusak Smart 4.2 Patient Coupe Turbo dilengkapi mesin sistem transmisi otomatik 5 percepatan Yang begitu nyaman dan mudah digunakan bahkan untuk pemula sekalipun Untuk urusan harga Smart 4.2 Patient Coupe Turbo dibanderl dengan harga yang terbilang murah Dengan semua keistimewaan yang dimilikinya Harga Smart 4.2 Patient Coupe Turbo yang murah sesuai dengan nama Turbo Yang memilikinya dimiliki performa mesin yang lebih baik dibanding kompetitornya Smart 4.2 Patient Coupe Turbo ditanamkan mesin kelas 9.999 cc Satu liter DOHC yang memberikan performa terbaik di segala medan Bahkan ditanjakan sekalipun Mesin ini nantinya akan menghasilkan tenaga setara 84 kali tenaga kuda Tertata rosimal-simal 120 nm Yang memuntahkan kecepatan hingga 145 km per jamnya Selain lebih bertenaga, mobil harga murah yang memiliki manuver lincah ini Juga terbilang hemat konsumsi ban bakar Dengan sistem suple ban bakar MPFI yang ditunjang kapasitas tangki 33 liter Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Ukuran kabinnya juga terbilang lega yang begitu nyaman Dengan kursi empuk kualitas premium serta fitur audio, canggih, dan air conditioner lebih cepat dingin Yang menemani sepanjang perjalanan Anda Ada pula sistem keamanan airbag yang akan menjaga Anda dari benturan saat hal buruk terjadi Cari QQ Mobil limut memang sempat meremaikan jalanan Indonesia beberapa waktu lalu Walau yang terkenal tentu The Health Secaria dan Cari QQ Seperti lepas grup Indomobil, Cari masuk kembali ke Indonesia pada 2012 melalui Cari Mobil Indonesia Cari QQ memiliki panjang 3.558 mm, lebar 1.508 mm, dan tingginya hanya 1.488 mm Mesin 1.083 cc Cari QQ diklaim memiliki tenaga maksimal 67 dk di 6.000 rpm serta torsi maksimal 90 nm di 3.800 rpm Termasuk salah satu mobil teririt kedua di China menurut teleporan Cari China Times karena Cari QQ mencatatkan konsumsi bank backup 20 km per liter Wow, lalu apa penyebab mobil mungil pabrikan China tersebut terlihat telangka saat ini? Menurut data, sejak 2013 Cari Mobil Indonesia, JMI tidak lagi melakukan aktivitas penjualan mobil ke dealer Mengutip data, World Sales gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia atau Gekindo Pada 2015, Cari Indonesia mengalami nasib buruk karena tidak ada aktivitas penjualan sama sekali Tata Nano Jika Anda mendapat pertanyaan mobil apa yang harga barunya paling murah? Apa jawaban Anda? Apakah biru? Atau agia? Atau jenis lain? Bagaimana jika jawaban paling tepat adalah mobil Tata Nano 2022 yang diluncurkan tahun ini? Mobil ini sendiri sebenarnya sempat berhenti produksi pada tahun 2018 lalu Namun, memasuki tahun 2022, mobil mungil ini kembali hadir di pasaran sebagai opsi sangat menarik Untuk Anda yang mencari kendaraan roda 4 di harga Rp 30 jutaan Yap, Rp 30 jutaan di varian tertingginya Suspensi depan independent, lower wings bone, back person strut Suspensi belakang independent, semi trailing arm with cold spring Ukuran ban depan 135x70 R12 Ukuran ban belakang 155x65 R12 Cukup menarik bukan jika melihat bucaran spesifikasinya ini? Maka tak heran jika kembalinya mobil Tata Nano di tahun 2022 Menjadi salah satu hal yang disambut baik oleh publik Menurut kabar yang meredar dari berbagai sumber Terdapat 6 varian berbeda pada Tata Nano 2022 ini Berikut bucaran harga dari setiap varian Tata Nano Standar BS II Pada harga Rp 23.100.000 Tata Nano Standar BS IV Pada harga Rp 23.250.000 Tata Nano LC BS II Pada harga Rp 28.350.000 Tata Nanoמן Tata ideal